Angin sejuk berhembus lembut di halaman rumah mereka, membawa harum bunga-bunga yang sedang mekar di taman. Di depan teras rumah, ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Arya sedang duduk santai. Arya adalah seorang anak yang pintar dan ceria. Namun, Arya punya kebiasaan bermain dengan handphone sampai lupa waktu, di mana saja dan kapan saja. Ibu Arya, Nyonya Lila, seorang ibu yang bijaksana dan penyayang, dengan senyum lembut di bibirnya melihat Arya yang sedang tenggelam dalam dunianya yang digital dan merasa sedikit khawatir. Setiap hari, tampaknya Arya semakin nenggan meninggalkan ponselnya. Suatu hari, Nyonya Lila memutuskan untuk mengambil langkah bijak. Dia mendekati Arya dan duduk. Dengan nada lembut, dia berkata, Nak, bolehkah ibu berbicara denganmu sebentar? Arya menoleh dengan mata yang masih terpaku pada layar ponselnya. Iya, ibu. Ada apa? Nyonya Lila merentangkan tangannya dan menunjukkan bunga-bunga yang sedang mekar di sekitar mereka. Tahu nggak, nak? Taman kita lagi penuh dengan keindahan. Bunga-bunga ini mekar hanya untuk sementara waktu, dan begitu juga dengan momen-momen berharga dalam hidup kita. Arya sedikit mengangkat alisnya, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh ibunya. Apa maksud ibu? Nyonya Lila tersenyum penuh pengertian. Aku ingin berbicara tentang waktu, nak. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang-kadang, kita terlalu terjebak dalam dunia digital kita sehingga kita melewatkan momen indah di dunia nyata. Apa yang kamu lihat di layar ponselmu hanyalah sebagian kecil dari dunia yang menanti untuk ditemukan. Arya melirik layar ponselnya sejenak, lalu menatap ibunya dengan sedikit penasaran. Tapi, ibu, ponselku memiliki begitu banyak hal menarik. Game, video, dan masih banyak lagi. Nyonya Lila mengangguk. Benar, nak. Ponselmu punya banyak hal menarik, tetapi kamu juga memiliki kesempatan untuk menciptakan momen-momen menarik sendiri di dunia nyata. Ingatlah, setiap saat yang kamu habiskan di luar sana, bersama keluarga, teman-teman, atau alam, adalah saat-saat yang tak akan pernah kembali. Arya merenung sejenak. Dia mulai memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Jadi, ibu mau aku berhenti main ponsel sama sekali? Nyonya Lila tersenyum lembut. Tentu tidak, nak. Ponselmu adalah alat yang bermanfaat. Tapi aku ingin kamu menemukan keseimbangan yang baik antara dunia digital dan dunia nyata. Cobalah untuk memberikan waktu yang sama banyaknya untuk bermain di luar ruangan, berbicara dengan teman-teman, belajar tentang alam, dan menciptakan kenangan indah. Arya merenung sejenak, lalu dia menaruh ponselnya di sampingnya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Bunga-bunga yang mekar, pepohonan yang rindang, dan udara segar yang mengisi paru-parunya. Semuanya tampak begitu hidup dan indah. Nyonya Lila tersenyum senang melihat reaksi Arya. Itu dia, nak. Ingatlah bahwa momen-momen seperti ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kamu bisa bermain ponsel, tapi juga bermain dengan alam, bermain dengan teman-teman, dan bermain dengan imajinasimu. Arya menganggup, dan dia merasakan getaran semangat dalam dirinya. Dia merasa terinspirasi untuk menjalani kehidupannya dengan lebih berarti. Terima kasih, ibu. Aku akan mencoba lebih banyak mengeksplorasi dunia nyata. Nyonya Lila tersenyum penuh bangga. Itu dia, nak. Ingatlah bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Aku selalu ada di sini untuk mendukungmu. Sejak hari itu, Arya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan. Dia menjelajahi taman, bermain dengan teman-temannya, dan membiarkan imajinasinya melayang bebas. Setiap hari, dia belajar sesuatu yang baru tentang dunia di sekitarnya, dan dia merasakan kebahagiaan yang mendalam dari pengalaman-pengalaman itu. Waktu pun berlalu, dan Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan penuh semangat. Dia terus menjaga keseimbangan antara teknologi dan dunia nyata, menjadikan momen-momen berharga sebagai investasi terbaik dalam kehidupannya. Nyonya Lila senang melihat perkembangan Arya. Dia tahu bahwa keputusannya untuk berbicara dengan anaknya tentang pentingnya waktu dan momen telah memberikan dampak positif yang besar pada Arya. Mereka berdua belajar bersama bahwa hidup adalah tentang menemukan keseimbangan, menghargai keindahan dunia, dan menciptakan momen-momen yang tak terlupakan. Angin sejuk berhembus lembut di halaman rumah mereka, membawa harum bunga-bunga yang sedang mekar di taman. Di depan teras rumah, ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Arya sedang duduk santai. Arya adalah seorang anak yang pintar dan ceria. Namun, Arya punya kebiasaan bermain dengan handphone sampai lupa waktu, di mana saja dan kapan saja. Ibu Arya, Nyonya Lila, seorang ibu yang bijaksana dan penyayang, dengan senyum lembut di bibirnya melihat Arya yang sedang tenggelam dalam dunianya yang digital dan merasa sedikit khawatir. Setiap hari, tampaknya Arya semakin enggan meninggalkan ponselnya. Suatu hari, Nyonya Lila memutuskan untuk mengambil langkah bijak. Dia mendekati Arya dan duduk. Dengan nada lembut, dia berkata, Nak, bolehkah ibu berbicara denganmu sebentar? Arya menoleh dengan mata yang masih terpaku pada layar ponselnya. Iya, ibu. Ada apa? Nyonya Lila merentangkan tangannya dan menunjukkan bunga-bunga yang sedang mekar di sekitar mereka. Tahu nggak, nak? Taman kita lagi penuh dengan keindahan. Bunga-bunga ini mekar hanya untuk sementara waktu, dan begitu juga dengan momen-momen berharga dalam hidup kita. Arya sedikit mengangkat alisnya, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh ibunya. Apa maksud ibu? Nyonya Lila tersenyum penuh pengertian. Aku ingin berbicara tentang waktu, nak. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kadang-kadang, kita terlalu terjebak dalam dunia digital kita sehingga kita melewatkan momen indah di dunia nyata. Apa yang kamu lihat di layar ponselmu hanyalah sebagian kecil dari dunia yang menanti untuk ditemukan. Arya melirik layar ponselnya sejenak, lalu menatap ibunya dengan sedikit penasaran. Tapi, ibu, ponselku memiliki begitu banyak hal menarik. Game, video, dan masih banyak lagi. Nyonya Lila mengangguk. Benar, nak. Ponselmu punya banyak hal menarik, tetapi kamu juga memiliki kesempatan untuk menciptakan momen-momen menarik sendiri di dunia nyata. Ingatlah, setiap saat yang kamu habiskan di luar sana, bersama keluarga, teman-teman, atau alam, adalah saat-saat yang tak akan pernah kembali. Arya merenung sejenak. Dia mulai memahami apa yang dikatakan oleh ibunya. Jadi, ibu mau aku berhenti main ponsel sama sekali? Nyonya Lila tersenyum lembut. Tentu tidak, nak. Ponselmu adalah alat yang bermanfaat. Tapi aku ingin kamu menemukan keseimbangan yang baik antara dunia digital dan dunia nyata. Cobalah untuk memberikan waktu yang sama banyaknya untuk bermain di luar ruangan, berbicara dengan teman-teman, belajar tentang alam, dan menciptakan kenangan indah. Arya merenung sejenak, lalu dia menaruh ponselnya di sampingnya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya. Bunga-bunga yang mekar, pepohonan yang rindang, dan udara segar yang mengisi paru-parunya. Semuanya tampak begitu hidup dan indah. Nyonya Lila tersenyum senang melihat reaksi Arya. Itu dia, nak. Ingatlah bahwa momen-momen seperti ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kamu bisa bermain ponsel, tapi juga bermain dengan alam, bermain dengan teman-teman, dan bermain dengan imajinasimu. Arya menganggup, dan dia merasakan getaran semangat dalam dirinya. Dia merasa terinspirasi untuk menjalani kehidupannya dengan lebih berarti. Terima kasih, ibu. Aku akan mencoba lebih banyak mengeksplorasi dunia nyata. Nyonya Lila tersenyum penuh bangga. Itu dia, nak. Ingatlah bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Aku selalu ada di sini untuk mendukungmu. Sejak hari itu, Arya mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan. Dia menjelajah hitaman, bermain dengan teman-temannya, dan membiarkan imajinasinya melayang bebas. Setiap hari, dia belajar sesuatu yang baru tentang dunia di sekitarnya, dan dia merasakan kebahagiaan yang mendalam dari pengalaman-pengalaman itu. Waktu pun berlalu, dan Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan penuh semangat. Dia terus menjaga keseimbangan antara teknologi dan dunia nyata, menjadikan momen-momen berharga sebagai investasi terbaik dalam kehidupannya. Nyonya Lila senang melihat perkembangan Arya. Dia tahu bahwa keputusannya untuk berbicara dengan anaknya tentang pentingnya waktu dan momen telah memberikan dampak positif yang besar pada Arya. Mereka berdua belajar bersama bahwa hidup adalah tentang menemukan keseimbangan, menghargai keindahan dunia, dan menciptakan momen-momen yang tak terlupakan.